Intro Jumpa lagi Sobat Pembaca Kali ini saya ingin berandai-andai soal masa depan bersama buku-buku yang akan saya tampilkan sekarang Buku utamanya adalah Deep Medicine, karya Eric Topol Buku ini berkisah soal kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence Bagaimana potensinya untuk membuat sistem pelayanan kesehatan menjadi lebih manusiawi Atau dia bilang menjadi manusiawi lagi Karena dia berargumen bahwa kondisinya sekarang sangat tidak manusiawi Buku ini terbatas soal dunia medisin Tetapi melakukan berbagai macam prediksi seperti kedua buku yang lain Buku yang kedua yaitu Bing Digital oleh Nicolás Nigro Ponte Ditulis tahun 1995 Buku ini membicarakan atau memprediksi soal-soal kehidupan yang sudah terdigitalisasi Ini buku yang sudah selesai menurut saya Saya biasanya bukan orang yang mudah tergoda oleh spoiler Tetapi kalau buku-buku prediksi Menurut saya spoiler bisa mengganggu saya Jadi saya nggak akan baca lagi buku-buku tahun 90-an Yang memprediksi bagaimana tahun 2020-an terjadi Kecuali kalau itu fiksi ya Mungkin kayak 1984 or something Tapi buku ini nanti kita akan lihat sebentar Bagaimana dia memprediksi zaman kita sekarang Kenapa saya tampilkan? Karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara menggunakan buku-buku semacam ini Jadi buku itu macam-macam Dan cara kita atau cara saya juga macam-macam bereaksi terhadap buku-buku itu Lalu buku yang ketiga Salah satu pembanding lagi Yang sifatnya lebih general Yaitu buku The Inevitable Yang ditulis oleh Kevin Kelly Pada tahun 2016 Buku ini membicarakan 12 kecenderungan atau technological forces Kecenderungan arah riset dan teknologi Yang akan membangun masa depan kita Masa depan yang dia maksud adalah 30 tahun ke depan 30 tahun dari 2016 Yes, terus Sebelum kita membicarakan bukunya Kita membicarakan dulu siapa penulisnya masing-masing Eric Topol adalah seorang ahli jantung dari Amerika Dia adalah seorang penulis juga Kebanyakan bukunya menceritakan tantangan-tantangan di dunia medisin Di dunia kesehatan Yang menurut saya ini akumulatif Jadi dia memulainya dari berbagai macam keresahan Atau beban-beban dokter dan kondisi-kondisi lainnya Yang membuat praktek kesehatan itu tidak optimal Sampai akhirnya di tahun ini Atau di tahun 2019 Dia memasukkan unsur artificial intelligence Sebagai potensi untuk menjadi solusi Nicholas Negroponte Saya baru tahu juga Bahwa dia ternyata adalah seorang arsitek Berarti dia ini memang pandai sekali Menempatkan dirinya Atau membangun platform Dia mendirikan dan memimpin Media Lab di MIT Massachusetts Institute of Technology Media Lab ini di awal-awal masa saya kuliah Terkenal sebagai tempat yang menghasilkan visi-visi Visi-visi futuristis Dia juga membuat sebuah asosiasi Untuk menyediakan satu laptop set Untuk setiap anak di dunia Penulis ketiga adalah Kevin Kelly Kevin Kelly ini Kalau Anda sering atau pernah membaca Majalah Wired Dia adalah founding executive editor di sana Majalah Wired ini Banyak menampilkan Soal-soal inovasi teknologi Kekinian maupun masa depan Mari kita tengok sejenak Buku Bing Digital Niat saya Adalah untuk melihat Bagaimana buku semacam ini Di Dalam fungsi waktu Jadi ketika dia sudah Waktu sudah berlalu Kita bisa melihat lagi ke buku ini Dan dia bisa menjadi semacam Kapsul waktu Atau kalau orang-orang yang kritis bisa melihat betapa salahnya Dia berprediksi dan sebagainya Tapi menurut saya Bing Digital ini cukup Cukup berhasil Kalau kita lihat dari bahasa-bahasa yang dia pakai ini Sangat 90an sekali ketika Kita masih sangat peduli dengan bits Bytes dan ukuran-ukuran teknis di dalam dunia komputer Terus dia berusaha mengaitkannya menjadi dalam bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh publik Jadi DNA of information Bagaimana bandwidth Internet connection Atau internet Debit business Saya tidak terlalu ingat lagi bagian-bagian ini semua Tapi bisalah kita duga Apa isinya Jadi dia berusaha memetakan pada zaman itu tuh Apa saja yang belum ada Yang membuat menjadi digital masih terhalang Lalu kalau informasi dalam bentuk bits Rangkaian bits itu sudah ada Bagaimana cara kita mengkonsumsinya Di bagian kedua dia berusaha menerangkannya interface Bagaimana orang bertemu dengan bits-bits itu Sama seperti kita sekarang Anda mendengarkan audio ini adalah bentuk interface Antara suara saya yang sudah di convert menjadi bits Lalu dipresentasikan di gawai Anda Untuk mendengarkan atau melihat video atau audio ini Lalu dia menyebutkan soal VR Dia menyebutkan soal interaksi dan sebagainya Dan menurut saya kalau membacanya sekitar 30 tahun yang lalu Pasti Pilihan-pilihan katanya sangat terdengar futuristis Kalau sekarang sudah Kita sudah tahu spoilernya apa yang terjadi Lalu Ketika bits itu sudah berinteraksi dengan orang Dia membayangkan Sebentuk kehidupan digital Dan kita sudah Menurut saya kita ada di dalam itu Kita bisa berinteraksi dengan siapapun Di dunia ini kita bisa mengikuti Apapun di dunia ini Kita bisa membaca apapun yang pernah ada Dan pernah ditulis Ada satu hal yang saya ingat nih Dari bab ke-14 Prime time is my time Pada zaman saya membaca ini Cara kita mengkonsumsi film atau serial Masih lewat TV Dan Ada istilah prime time Sebuah slot waktu yang dikendalikan oleh Televisi Sehingga Film-film yang bagus biasanya ada di prime time Dan Para produsen-produsen film berebut untuk tampil di prime time Dalam digital life Tidak ada lagi prime time Karena prime time is my time Sayalah yang mengontrol kapan saya mau menonton sesuatu Jadi Ini mengubah banyak sekali Praktek-praktek televisi Praktek-praktek konsumsi Dan penyedia-penyedia Konten-konten hiburan Bahkan sekarang pun Bentuk hiburannya sudah sangat berbeda-beda Orang membacakan buku seperti saya Bisa menjadi semacam hiburan Orang main drum Orang belajar Main gitar Sesuatu yang Dulu sangat terseleksi oleh televisi Mengingat mereka harus berinvestasi Apakah ini kira-kira menguntungkan atau tidak Sementara sekarang Siapapun bisa membuat konten Dan siapapun bisa mengakses konten itu Jadi landscape-nya sudah sangat berbeda Kalau mau lebih dalam melihat prediksi-prediksi Si Nicholas Negroponte silahkan membaca buku ini Buku pembanding kedua Dari si Kevin Kelly Ternyata saya nemu Summary-nya di Wikipedia Saya menyarankan untuk tetap membaca buku ini Karena contoh-contohnya cukup menarik Untuk kita renungkan Dia memformulasikan 12 Konsep Yang mendorong Penemuan-penemuan baru Baik dari segi penelitian riset di universitas Maupun Di dunia komersil Saya tidak akan membahas Kesemua Kedua belas Pokok-pokok ini Tapi saya akan mengambil contoh Misalnya Nomor satu Becoming Produk itu sekarang tidak pernah lagi final Kalau ingat kita zaman dulu Membeli Software saja Software pun zaman dulu masih bisa final Kita membeli Microsoft Office Kita bilang ini versi yang cocok untuk Windows Windows 8 Atau versi-versi Windows tertentu Dan kalau misalnya Windows kita ganti Kita harus membeli lagi sesuatu produk final lagi Tapi sekarang tidak ada produk yang final Kita Langganan produk itu Kita membeli Misalnya sekarang Office 365 Atau Office.com Dan kita akan selalu mendapatkan versi terbaru Dari Aplikasi-aplikasi tersebut Itu cuma software sekarang Tapi kita bisa bayangkan 30 tahun ke depan Benda atau produk-produk Apalagi Yang bisa Berbasis Langganan Terus Yang menarik Ada lagi Ada Nomor 4 Yaitu screening Kita sekarang berinteraksi dengan segala macam dunia Maya Lewat Dua jenis Dua kelompok jenis Layar Yaitu layar komputer Atau layar gawai kecil kita Dia membayangkan Si Kevin Kelly ini membayangkan Bahwa di masa depan Semua Semua Surface Semua Semua bisa jadi layar Jadi bayangkan ketika jendelamu Bisa memberi Informasi cuaca Karena dia Bisa mendeteksi suhu di luar Terus Permukaan Kulkas Bisa menunjukkan Konten Kita yang sudah habis Misalnya Susu harus dibeli lagi Atau keju sudah habis Atau Daging sudah mulai membusuk Jadi Ketika semua permukaan bisa menjadi surface Apa saja yang bisa terjadi Peluang-peluang apa yang bisa Peluang-peluang informasi apa yang bisa ditampilkan Peluang-peluang bisnis apa yang bisa Dilakukan Kalau sekarang kita punya smart TV Mungkin ada Nanti akan ada smart Refrigerator Mungkin ada smart kompor Dan sebagainya Lalu Nomor tujuh juga menarik nih Filtering itu pada dasarnya adalah Cara kita mencari Cara kita membuat sebuah informasi itu Tersedia Buat kita Dengan tersedianya begitu banyak informasi Maka kita membutuhkan Semacam search engine Kayak google Dan itu pada dasarnya ada sebuah filtering Berdasarkan kriteria yang kita inginkan Dan filtering semacam Filtering yang ada sekarang Baru pada taraf teks Karena teks itu sudah bisa dicerna Tapi Seingat saya Contoh-contoh yang disebutkan oleh Kevin Kelly adalah Misalnya Bisa gak kita mencari sebuah adegan Di dalam film Karena kita sekarang gak punya caranya Kan kita gak bisa ngetik Bagaimana cara di film mana Di episode yang mana Si Dalam France Yang si Joey belajar bahasa Perancis Misalnya Kita harus bisa Kalau sekarang caranya mencari itu Dengan misalnya ada Wikipedianya Atau informasi-informasi berbasis teks Tapi Si Kevin Kelly membayangkan Nanti pada saat Sudah ada teknologinya Kita harusnya bisa mencari Segala bentuk media Baik audio Visual dan media-media Yang belum terbayangkan Sebelumnya Yang belum terbayangkan sekarang Jadi itu Kekuatan dari buku ini adalah Contoh-contohnya Dari setiap Bab Atau Pokok-pokok Technological force ini Nah sekarang Sampailah kita ke Buku ketiga Atau buku utama Deep Medicine Dimulai dari Kata pembuka Ada sebuah kutipan Yang diambil dari Hipokrates Dua ribu tahun yang lalu It is more important to know What sort of person has A disease Than to know what sort of disease A person has Intinya adalah Dalam dunia medis Sebaiknya menempatkan Orang Di panggung utama Ketimbang menempatkan penyakitnya Sebagai aktor utama Di dalam hal ini Dan Penderitanya hanya sebagai Tumpangan dari penyakit itu Jadi fokus Jadi fokus Petugas kesehatan Sebaiknya ke Orangnya Atau ke pasiennya Dia juga bilang bahwa Kita ini Atau manusia itu adalah Dua hal yang Saling berinteraksi Kita punya A mind with all its complexity Kita punya pikiran Atau mental yang Yang kompleks Di dalam sebuah Di dalam badan Yang sama kompleksnya The interplay between One and the other Remains deeply mysterious Jadi interaksi antara Dua elemen ini Masih misteri Tetapi Yang tidak misterius adalah When we are ill We have a fundamental need To be cared for Ketika kita sakit Ada kebutuhan Mendasar Di dalam diri kita Untuk diperhatikan Untuk di Ya Perhatian Itu diberikan perhatian Karena penyakit itu Membuat diri kita Merasa lemah Diri kita terasa Kecil Kerdil Terutama ketika Atau Sangat Sangat terbatas Terutama ketika Penyakit itu Sangat parah Dan meskipun kita Mendambakan adanya Skill-skill teknis Atau Kemajuan-kemajuan Scientific Terapi-terapi Yang bagus Kita tetap Menginginkan Seorang Tenaga kesehatan Yang mengenal Diri kita Dan mengenal Diri kita itu Tidak hanya sebagai Sebuah Sekumpulan data Genomic Proteomin Metabolom Dan sebagainya Tetapi Mengenal diri kita Sebagai manusia Dengan menunjukkan Caring Dengan menunjukkan Perhatian Ini adalah Premis Suasana buku ini Jadi tujuannya adalah Kesitu Dan Implikasinya Si penulis Maupun si Pemberi kata Pembuka Mengatakan bahwa Kita belum ada Di sana Buku ini Diawali dengan Pemetaan Problem-problem Yang pertama Yang dia sebut Sebagai shallow medicine Yaitu Layanan kesehatan Yang dangkal Dia menyebutkan Waktu konsultasi Yang sangat singkat Misalnya Kurang dari 15 menit Karena ada jumlah Pasien yang banyak Dan dari 15 menit itu Selalu dimulai Dari yang basic Bahkan mungkin Membuka Data komputer Atau kalau masih dalam Masih memakai Kertas Mencari Dimana dokumen Orang ini Kalau belum Orang ini Pasien baru Bagaimana Membuka File baru Untuk orang ini Dan itu memakan Waktu dari 15 menit Yang tersedia tadi Sementara dokter Juga punya Beban kerja Yang berlebih Yang membuat Mereka Burn out Atau Bahkan depresi Yang membuat Mereka tidak Sanggup lagi Atau tidak punya Energi dan waktu Lagi untuk Membina hubungan Personal dengan Pasiennya Sehingga Si Eric ini Menyimpulkan Apa yang disebut Mendefinisikan Apa yang disebut Layanan kesehatan Dangkal itu Sebagai terbatasnya Data Terbatasnya Waktu Terbatasnya Konteks Dan terbatasnya Kehadiran Atau perhatian Si Dokter Atau si Petugas kesehatan Lalu Aspek kedua Yang merupakan Yang problematis Adalah Diagnosa Dia menyebutkan Di halaman 26 Versi inggrisnya Bahwa Terjadi Kesalahan Diagnosa Sebanyak 12 juta Setiap tahun Di Amerika Serikat Silahkan Dicek Data ini Tetapi Rasanya Tidak terlalu Sulit Untuk Dipercaya Salah Adalah Salah Adalah Ketika Yang dimaksud Kesalahan Signifikan Tapi Terjadi Berbagai macam Diagnosa Yang berlebihan Jadi harus Memesan Berbagai tes Ini dan tes Itu yang Cuman untuk Melakukan Sesuatu yang Tidak secara Presisi Karena untuk Menutupi Berbagai kemungkinan Dan ini Hasilnya Juga Berupa Shallow Evidence Dan Ada juga Yang disebut Sebagai Bias Kognitif Salah satu Bias Yang dia Sebutkan Availability Bias Ketersediaan Bias Ada 10.000 Jenis penyakit Kira-kira Banyaknya Dan Saya cukup Yakin Bahwa Tidak Setiap Tidak Semua Dokter Bisa Ingat Ke 10.000 Penyakit Penyakit Itu Jadi Yang Mereka Yang tersedia Di dalam Otak Mereka Atau Di dalam Bahasa Mereka Adalah Sebagian Kecil Dari jumlah Itu Sehingga Perhatian dia Ketika membuat Sebuah diagnosa Ke hal-hal yang dia Tahu saja Disitulah terjadi Bias Lalu Tidak ada Sistem feedback Sepanjang Karir Dokter tersebut Soal Diagnosa Jadi Jadi ketika Dia sudah Mulai Praktek Ya tidak Ada lagi Guru Yang Mengecek Apakah Benar Diagnosanya Dan sebagainya Itu yang Yang Saya baca Saya juga Mengikuti Serial House Serial House Itu Beneran Sebuah Fiksionalisasi Atau Dramatisasi Proses Diagnosa Dan Disitu Mungkin Ada Ada Truism Di sana Si penulis ini Adalah dokter Di bab Berikutnya Dia berusaha Memahami Dunia IT Dunia Artificial Intelligence Jadi Skinny Deep Learning Itu adalah Bab yang Menceritakan Latar belakang AI Apakah Harapan-harapan Dan kenyataannya Apakah Berbeda Dan sebagainya Dan Deep Learning Diterapkan Misalnya Untuk Mencerna Artikel-artikel Jurnal Kesehatan Yang Tidak Akan Yang dokter Bahkan Tidak Punya Waktu Untuk Membaca Kesemuanya Lalu Ada Inisiatif Mungkin Mesin Bisa Membacanya Dan Memberikan Intisari Informasi Tersebut Ke dokter Dan Ini Juga Masih Berupa Ide Yang Belum Ada Kenyataan Praktisnya Nah Di Bab Berikutnya Soal Keterbatasan Atau Deep Liability Keterbatasan AI itu Sendiri Keterbatasan Yang Ada Saat Ini Misalnya Dari Segi Mempelajari Sesuatu Misalnya Kita Mengajari Sebuah Komputer Untuk Mengerti Sintaks Bahasa Inggris Dia Butuh Data Yang Sangat Besar Jadi Mungkin Dia harus Membaca Berbagai Macam Buku Atau Mencerna Mengindeks Berbagai Macam Buku Dalam Bahasa Inggris Supaya Misalnya Google Translate Dia bisa Men-translate Dan memilih Kata Dengan Benar Dia melihat Contoh-contoh Orang yang Sudah Menerjemahkan Teks Ke Bahasa Lain Bandingkan Dengan Perkembangan Anak Betapa Sedikitnya Data Yang Dibutuhkan Oleh Seorang Anak Kecil Untuk Mempelajari Bahasa Ibunya Jadi Dia cuma Perlu Beberapa Contoh Dan Mungkin Trial And Error Sepanjang Masa Perkembangannya Dan Kalau Dibandingkan Dengan AI Data Yang Dibutuhkan Oleh Perkembangan Seorang Anak Jauh Lebih Kecil Lalu Keterbatasan Kedua Adalah Masalah Black Box Ketika Kita Memasukkan Data Ke Sistem Kecerdasan Buatan Lalu Sistem Tersebut Menghasilkan Output Misalnya Diagnosa Begini Atau Mendeteksi Pattern Kita Tidak Benar-benar Tau Apa Yang Terjadi Dalam Jadi Kita Tidak Bisa Melakukan Validasi Benar Enggak Pilihan Pilihan Yang Diambil Oleh Si Sistem Ini Untuk Menghasilkan Kesimpulan Itu Jadi Ada Resiko Di Sana Dan Juga Ada Bias Bias Ini Terjadi Mungkin Diberita Beberapa Tahun Yang Lalu Kalau Pernah Dengar Deteksi Wajah Karena Sistem Ini Selalu Dimasukkan Data Orang-orang Berkulit Putih Saja Maka Dia Mendeteksi Bahkan Salah Mendeteksi Orang Berkulit Hitam Atau Berkulit Tidak Putih Dan Salah Satu Contohnya Sangat Memalukan Menurut Saya Silahkan Dicek Lalu Ada Lagi Bahwa Setiap Sistem IT Selalu Bisa Punya Vulnerability Dalam Hal Privasi Dan Dalam Hal Hacking Keamanan Dan Sebagainya Ini Adalah Tantangan Tantangan Yang Ada Kemudian Di bagian Kedua Dari Buku Ini Adalah Menampilkan Potensi Potensi Dari Tiap Aspek Dunia Kedokteran Yang Pertama Adalah Kedokteran Yang Banyak Menggunakan Pola Atau Pattern Misalnya Radiolog Dengan Membaca Hasil CT Scan MRI Dan Sebagainya Lalu Alipatologi Yang Diberikan Sample Sample Untuk Dibacanya Di Microscope Dan Juga Ahli Kulit Yang Memberikan Contoh Contoh Kulit Dimana Kecerdasan Buatan Bisa Membantu Mereka Jadi Kita Jadi Tujuan Sekarang Dengan Kondisi AI Sekarang Yang Masih Bisa Masih Punya Keterbatasan Yang Disebutkan Barusan Tadi Kita Tidak Bisa Sepenuhnya Mengendalkan Sistem Tersebut Jadi Yang Bagus Adalah Membuat AI Atau Kecerdasan Buatan Itu Menjadi Alat Bantu Bagi Dokter Yang Disebutkan Di atas Ini Misalnya Dalam Radiologi Ada Halal Yang Bisa Dilakukan Oleh AI Misalnya Dia Harus Mendeteksi Begitu Banyak Halal Kemungkinan Yang Sangat Jelas Sehingga Radiologinya Disuguhkan Beberapa Kemungkinan Final Yang Hanya Bisa Dilihat Oleh Manusia Jadi Belum Ada Juga Kejelasan Bagaimana Dimana Batasnya Dimana Ranah Yang Bisa Dilakukan Oleh Sistem Mesin Dan Yang Dilakukan Oleh Manusia Tetapi Setidaknya Ide Disitu Terjadi Sebuah Sinergi Supaya Ahli Radiologi Ahli Patologi Dan Dermat Ahli Kulit Ini Bisa Punya Lebih Banyak Waktu Karena Hal-hal Yang Manual Sudah Diselesaikan Oleh Mesin Lalu Kelompok Kedua Adalah Dokter Yang Tidak Menggunakan Pola Tidak Ada Pattern Misalnya Dokter Jantung Dokter Mata Ahli Cancer Ahli Bedah Dan Ada Contoh-contoh Yang Bagus Di Dalamnya Saya Tidak Akan Menampilkannya Disini Dalam Kesehatan mental Ada dua hal Yang Menurut saya Cukup menarik Di antara hal-hal lain Yang dia sebutkan Yaitu Misalnya Deteksi biomarker Ketika Mungkin Idenya Sudah mulai Diterima Bahwa Gangguan-gangguan Mental Itu Ada Hubungannya Dengan Gangguan Fisik Misalnya Depresi Itu Tidak Sekedar Gangguan Mental Tetapi Ada Ada Kemungkinan Hubungannya Dengan Gangguan Fisik Dan Bagaimana Melihat Hubungannya Disitu Mungkin Kecerdasan Buatan Bisa Dipakai Untuk Setidaknya Memvalidasi Apakah Ide itu Benar atau Tidak Lalu Ada lagi Yang sudah Dipraktekan Analisa Teks Di Sosial Media Yang Dikaitkan Dengan Risiko Kemungkinan Bunuh Diri Atau Risiko Orang Yang Sedang Mengalami Emotional Distress Ada Banyak Peluang Di Sana Dan Ada Contoh-contoh Up-up Yang sudah Mulai Ada Walaupun Belum Establish Belum Mapan Atau Belum Teruji Di Bab Ini Agak Terlalu Soal AI Dan Sistem Kesehatan Agak Terlalu Abstrak Buat Saya Tapi Intinya Adalah Dengan Sistem Itu Maka Kemampuan Untuk Memprediksi Secara Umum Bisa Mungkin Membuat Praktek Praktek Lebih Lebih Optimal Jadi Tidak Banyak Biaya Terbuang Dan Sebagainya Bagaimana Misalnya Menentukan Bahwa Memprediksi Seseorang Itu Harus Dilakukan End of Life Care Perawatan Karena Sudah Terminal Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Kapan Itu Bisa Dilakukan Karena Kalau Dilakukan Terlalu Dini Bisa Berlalu Dan Itu Ada Konsekuensi Biayanya Juga Lalu Bagaimana Mengoptimalisasi Tenaga Kerja Di Dalam Sistem Kesehatan Dan Sistematisasi Kerja Atau Workflow Di Bab Soal Deep Discovery Ini Mungkin Ada Hal-hal Yang Sangat Kita Dambakan Sekarang Misalnya Penemuan Obat Atau Vaksin Atau Juga Bagaimana Cara Mendeteksi Kanser Bagaimana Caranya Memahami Otak Bekerja Di Dalam Neuroscience Jadi Banyak Contoh-contoh Disitu Teknologi Yang Sedang Atau Masih Dalam Tahap Perkembangan Nah Ini Mungkin Sesuatu Yang Berikutnya Ini Yang Sangat Menarik Buat Kehidupan Kita Karena Kalau Anda Pernah Mencoba Melakukan Sebuah Diet Atau Melakukan Cara Cara-cara Tertentu Untuk Menurunkan Berat Badan Atau Untuk Menjadi Lebih Sehat Ada Begitu Banyak Informasi Yang Kadang-kadang Saling Bertentangan Jadi Diet A Bilang Begini Diet B Bilang Begini Dan Itu Totally Opposite Bertolak Belakang Si Eric Bilang Kalau Ini Karena Kita Berusaha Mengeneralisasi Jadi Kita Bilang Sebuah Diet A Maka Ini Semua Orang Bisa Melakukan Itu Yang Tidak Ada Atau Yang Belum Ada Adalah Penerimaan Bahwa Setiap Makanan Setiap Individu Punya Reaksinya Masing-masing Terhadap Makanan Dan Itu Gap Yang Belum Ada Diharapkan Dengan Adanya Perkembangan Big Data Dan Kecerdasan Buatan Hubungan Ini Semakin Bisa Kita Terapkan Atau Kita Temukan Sehingga Pada Idealnya Nanti Diet Itu Bukan Bukan Lagi Semacam Semacam Mazhab Atau Apa Tapi Dia Disesuaikan Dengan Kebutuhan Masing-masing Personal Jadi Si A Dan Si B Tidak B B B B B Karena Mereka Secara Biologis Kondisinya Berbeda Virtual Medical Assistant Menurut Saya Masih Terlalu Abstract Jadi Tidak Akan Saya Sebutkan Menetel Lalu Deep Empathy Ini Adalah Bab Yang Menyimpulkan Bab-bab Sebelumnya Bahwa Kalau Mesin Sudah Menjadi Teman Bersinergi Para Tenaga-tenaga Kesehatan Diharapkan Mereka Menjadi Lebih Punya Banyak Waktu Luang Karena Pekerjaan-pekerjaan Yang Sifatnya Manual Sudah Diselesaikan Oleh Mesin Sehingga Dengan Punya Lebih Banyak Waktu Mereka Bisa Meningkatkan Pengetahuan Bisa Membaca-baca Jurnal Dan Bisa Lebih Memperhatikan Pasien Masuk Ke Poin Kedua Yaitu Pasien Yang Diorangkan Jadi Inti Inti Pesan Utama Dari Segala Macam Jenis Teknologi Yang Berkaitan Dengan Kecerdasan Buatan Di Atas Itu Bukan Semata-mata Karena Teknologinya Tetapi Ketika Dia sudah Memba Ketika Tenaga-tenaga Medisi Sudah Terbantu Maka Seperti Kata Hippokrotus Tadi Yang Harus Ada Di Panggung Utama Adalah Pasien Pasien Itu Harus Merasa Diorangkan Pasien Itu Tidak Merasa Sebagai Sekedar Data Dan Sebagainya Dari Buku Ini Satu hal Yang Saya Ambil Bahwa Dokter Itu Punya Keterbatasan Dan Punya Kelebihan Kita Sebagai Pasien Mengingat Situasinya Belum Ideal Kita Harus Punya Kontrol Di Diri Kita Juga Jadi Kita Tidak Pasrah Sepenuhnya Apa Kata Dokter Tapi Kita Belajar Mengetahui Diri Kita Karena Informasi Itu Belum Tersedia Sekarang Tapi Sudah Mulai Banyak Dari Kalangan Semacam Biohacker Yang Bereksperimen Dengan Dirinya Masing-masing Eksperimen Mereka Bisa Salah Tetapi Itu Harus Dimulai Jadi Kita Tidak Bisa Menunggu Ada Badan Atau Siapa Atau Sesuatu Yang formal Untuk Melakukan Ini Toh Inovasi 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 Baru Itu Biasanya Dimulai oleh Para Pioner Pioner Tadi Tapi Yang bisa Saya bukan Pioner Juga Tapi Take away Buat Buat Saya Adalah Mulailah Mengenal Diri Kita Sendiri Dan Tidak Pasrah 100% Kedah Dokter Bantulah Dokter Itu Untuk Mengetahui Siapa Diri Anda Jangan Datang Kesana Sebagai Orang Yang Jangan Datang Kedokter Sebagai Pasrah 100% Bahwa Dia Yang Menyesaikan Semuanya Bahwa Dia Mengerti Siapa Kita Karena Tidak Kita Sendiri Tidak Mengerti Siapa Kita Jadi Itu Take away Lalu Kembali Ke Ketiga Buku Masalah Prediksi Prediksi Ini Saya Selalu Merasa Ketika Terjadi Perpindahan Dari Sebuah Teknologi Lama Ke Teknologi Baru Akan Terjadi Sesuatu Yang Saya Sebut Teknologi Antara Contohnya Di Jaman Dulu Kita Mendengar Musik Lewat Kaset Atau Piringan Hitam Atau Atau Audio CD Itu Bentuknya Analog Dan Sekarang Kita Bisa Melakukannya Dengan Streaming Apa Yang Terjadi Di Antara Dua Kutub Ini Ada Yang Namanya MP3 Ketika MP3 Ditemukan Bahwa Bisa Membuat Kompresi File Yang Lebih Kecil Dalam Bentuk Digital File Audio Yang Bentuk Digital Yang Waktu itu Daya tarinya adalah Kapasitasnya Jadi dalam kapasitas 1GB Kita bisa 10.000 Lagu Dan sebagainya Lalu Muncullah Berbagai Teknologi Ketika Format Itu Sudah Ada Muncullah Bagaimana Cara Meng-convert Teknologi Atau Software Untuk Meng-convert Dari Analog Ke Digital Ke MP3 Lalu Macam-macam Playernya Lalu Macam-macam Cara Untuk Mendistribusikannya Jadi Ada CD Yang Isinya MP3 Atau Ada iPod Ada Audio CD Audio Yang Isinya MP3 Atau Ada Discman Yang Bisa Memainkan Atau Bahkan Ada CD Writer Supaya Orang Bisa Beli CD Kosong Dan Burn Atau Menulis Di CD Masing-masing Lalu Tidak Lupa Ada Teknologi Teknologi Yang Zaman Dulu Mungkin Kelihatan Tidak Legal Seperti Download BitTorrent Napster Dan Sebagainya Itu Pun Membuat Kita Menyadari Bahwa Ketika Musik Sudah Bisa Digitalisasi Ternyata Dia Bisa Didistribusikan Dengan Cara Napster Mulailah Industri Musik Tergerak Untuk Survive Bagaimana Caranya Tetap Bisa Menghasilkan Uang Muncullah Bagaimana Kalau Musik Itu Tidak Lagi Beli Satuan Bagaimana Kalau Musik Itu Belinya Langganan Kembali Lagi Ke Poinnya Si Kevin Kelly Tadi Kita Produk Itu Tidak Final Produk Itu Selalu Berubah Dan Sistemnya Lebih Banyak Kelangganan Nah Dengan Adanya Teknologi Antara Ini Kita Mungkin Bisa Berandai Apa Yang Terjadi Di Sektor Kesehatan Sekter Kesehatan Sekarang Kita Bisa Analogikan Sebagai Musik Analog Idealnya Ke Masa Depan Bagi Saya Misalnya Saya Ingin Dokter Saya Bisa Mengerti Semua Histori Kesehatan Saya Bisa Tahu Informasi Genetik Misalnya Informasi Genetik Itu Bisa Menunjukkan Potensi Potensi Penyakit Apa Yang Bisa Terjadi Di Dalam Di Saya Terus Kalau Sudah Ada Data Misalnya Potensi Penyakit Itu Munculnya Di Usia Berapa Terus Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Apa Yang Menjadi Teknologi Antara Dari Dua Kutub Ini Dokter Sekarang Yang Tidak Tahu Siapa Saya Sampai Dokter Yang Tahu Semua Informasi Tentang Saya Nah Inilah Yang Menarik Buat Saya Saya Tidak Punya Jawabannya Jadi Ini Benar-benar Berandai-andai Saja Tapi Saya Ingin Sebagai Orang IT Terlibat Di Dalam Jalan Menempuh Ke Kondisi Tersebut Karena Menurut Saya Akan Ada Teknologi Teknologi Yang Muncul Lalu Sekedar Sebagai Membuka Pintu Teknologi Selanjutnya Dan Ketika Pintu Sudah Terbuka Teknologi Yang Lama Siapa Sekarang Yang Pakai CD Writer Atau CD Discman MP3 Lagi Atau iPod Bahkan Nah Ini Yang Menarik Yang Akan Kita Tunggu Terus Salah Satu Bentuk Pengandaian Saya Adalah Karena Saya Bekerja Di Bank Saya Tau Bagaimana Cara Informasi Di Belakang Layar Muncul Sampai Ke Netbank Atau Ke App Di Smartphone Bagaimana Informasi Itu Dicari Apa Standarnya Yang Terlibat Di Belakang Dan Sebagainya Nah Dan Ketika Sekarang Kalau kita Misalnya Membayangkan Banking Ingat Nggak Mungkin 20 tahun Yang lalu Kalau kita Mau Buka Rekening Kita Harus Ke Bank Kita Harus Membawa Buku Bank Lalu Di Print Dan Semacamnya Dan Sekarang Kita Bisa Melakukan Semua Itu Lewat Gawai Saya Berharap Personal Banking Kemudahan Personal Banking Itu Ada Di Personal Health Bagaimana Kita Bisa Tahu Segara Transaksi Kita Bagaimana Kita Bisa Tahu Informasi Gula Darah Kita Kadar Kolesterol Atau Kualitas Tidur Kita Semuanya Menjadi Satu Kesatuan Di Satu Up Misalnya Lalu Kalau Kita Bilang Misalnya Si Kevin Kelly Tadi Bilang Semua Permukaan Bisa Menjadi Screen Bisa Menjadi Layar Mungkin Ada yang Disebut Cermin Kesehatan Ketika Kita Di Kamar Mandi Setiap Pagi Kita Bisa Melihat Ke Cermin Itu Dia Bisa Memberikan Informasi Singkat Kondisimu Semalam Tidurmu Cukup Kamu Begini 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 Nah Dengan Sekedar Melihat Wajah Kita Atau Kita Harus Melakukan Sesuatu Dan Kita Semuanya Masih Belum Tahu Apa Yang Bisa Sampai Kesana Lalu Mungkin Ada Konsep Semacam Smart Bet Yang Bisa Meningkatkan Kualitas Tidur Kita Yang Ketika Kita Berbaring Di Atasnya Dia Bisa Membaca Semua Biomarker Darah Dan Sebagainya Dengan AC Yang Bisa Memberikan Suhu Tubuh Yang Optimal Kalau Suhu Tubuh Kita Naik AC Juga Jangan Terlalu Panas Dan Sebagainya Menurut Saya Ini Adalah Buku Atau Buku-buku Ini Adalah Cara Kita Untuk Membayangkan Di Masa Depan Atau Mungkin Merefleksikan Ke Profesi Diri Kita Sendiri Atau Kalau Kita Mungkin Mau Lebih Serius Bisa Menjadi Entrepreneur Di Potensi-potensi Yang Belum Ada Ini Dan Menurut Saya Setiap Orang Perlulah Sekali-sekali Mencari Buku Semacam Ini Karena Saya Tidak Mau Seperti Motivational Speaker Tapi Ini Ada Efeknya Kehidupan Kita Bayangkan Misalnya Kita 20 tahun Yang lalu Atau 25 tahun Yang lalu Punya Usaha Fotokopi Buku Di Universitas Nah Sekarang Ketika Semuanya Menjadi Digital Tidak Lagi Dosen Mungkin Punya Artikel Yang Mahasiswanya Harus Baca Tidak Perlu Dikasihkan Ke Mahasiswa Untuk Difotokopi Walaupun Nah Itu kan Menunjukkan Bahwa Sederhana Apapun Usaha Kita Itu Bisa Menjadi Bisa Terimbas Oleh Perubahan Perubahan Semacam Ini Ketika Semuanya Sudah Digital Tidak Butuh Lagi Fotokopi Kertas Dan Sebagainya Nah Itu Juga Membuat Kita Bisa Refleksi Apakah Profesi Kita Ini Masih Ada 20 Atau 30 Tahun Kedepan Atau Bentuk Profesi Kita Seperti Apa Atau Setidaknya Paling Tidak Bawa Kita Terus Belajar Supaya Kita Tidak Terlindas Oleh Zaman Ya Begitu Dulu Sampai Ketemu Lagi Bawa sub indo by broth3rmax